Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Saya Rina Teshianggreni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang dari FMA Negeri 1 Batu Jaya. Aksi nyata modul 1.2 sesuai rencana pada koneksi antar materi, pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Saya melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujudnya karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang langkah baiknya kita berdoa, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selain menumbuhkan karakter peserta didik yang religius, beriman dan tertakwa dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, saya juga melaksanakan kegiatan belajar di kelas dalam metode diskusi kelompok, sehingga peserta didik mampu berkolaborasi dengan teman sebayanya. Menumbuhkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan beberapa media pembelajaran. Terima kasih telah menonton! Saya juga melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan, konsisten, dan inisiatif dari diri sendiri untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Yang pertama, saya aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti seminar, workshop, dan webinar. Selanjutnya, saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam perkembangan dan perubahan sekolah menjadi lebih baik lagi. Menciptakan karya inovatif berupa video pembelajaran yang saya upload di YouTube saya agar memudahkan peserta didik dalam memahami setiap pembelajaran yang diberikan. Melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran Perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2 adalah saya sangat termotivasi dan tergerak lebih lagi untuk bisa menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak di sekolah. Ide atau wagasan yang timbul Saya mampu menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak di sekolah menuju lebih baik lagi Yang kedua, melaksanakan praktik baik untuk lingkungan baik itu peserta didik maupun rekan sejawat Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata modul 1.2 ini adalah proses pembelajaran harus berpihak pada peserta didik dan mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Sebagai guru penggerak, harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan menggerakkan komunitas praktisi Sebagai seorang guru penggerak juga saya harus mampu menjadi teladan dan contoh serta motivator yang akan menggerakkan sekolah Perubahan positif yang paling saya rasakan adalah Yang pertama, pembelajaran lebih menyenangkan Kondisi kelas dalam pembelajaran bahasa Sunda semakin hidup Peserta didik menjadi lebih semangat dalam pembelajaran bahasa Sunda dan kompetensi yang ada pada diri saya semakin berkembang dengan ilmu-ilmu yang baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Taufik Fauzi, rekan kerja dari Ibu Rina Tesya Anggara ini Selama proses beliau dalam berkegiatan di guru penggerak Alhamdulillah beliau masih tetap bisa menjaga waktu beliau untuk tugas utamanya sebagai guru dan tugas-tugas tambahannya yang dibebankan atau yang diberikan kepada beliau di sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan testimoni terkait dengan Ibu Rina menjadi guru penggerak Sesuai dengan pantuan saya dikaitkan dengan Permendikbud Riset 2 tahun 2022 nomor 22 Ternyata Burina sudah memenuhi syarat Ada empat poin menurut saya yang sudah dilaksanakan Burina selama ini Yang pertama adalah Burina sudah mendorong proses pembelajaran dibagi rekan-rekan guru Sehingga guru termotivasi untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Burina Lalu yang kedua Burina sudah melaksanakan guru praktik kepada rekan-rekan guru Sehingga guru yang lain juga mengikuti jejak Burina Lalu yang ketiga Burina sudah memacu leadership mendorong leadership ke pimpinan siswa Sehingga siswa punya keyakinan untuk menuju ke depan Dan yang terakhir Burina sudah memberikan contoh proses pembelajaran diferensiasi Sehingga saya lihat anak-anak sudah merasa nyaman dalam proses pembelajaran Itu inti dari guru penak Sekali lagi Burina sudah menjalankan Sesuai dengan premen dikut riset tahun 22 tahun 2022 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan testimonian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zakil Fuad Saya dari kelas 1246 Dan pengalaman saya belajar dengan Burina itu sangat menyenangkan dan serius sekali Karena Burina tidak hanya mengajar dengan teori Tapi juga dengan praktek yang ada di daerah Sunda yang terlebihnya Yang itu di Karawang atau di Gawa Barat Dan pokoknya seru deh belajar dengan Burina Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sukiana Kartika Dewi Dari kelas 12 IK1 Belajar bahasa Sunda dengan Ibu Rina sangat menyenangkan Dan tidak hanya teori Tapi mempraktekan apa yang kita pelajari Jadi kita bisa mengetahui apa-apa yang telah kita pelajari Dan lebih mengetahui tradisi Tradisi Sunda yang ada di daerah kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekian pemoparan Aksi nyata modul 1.2 Tentang nilai dan peran sebagai guru penggerak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih